Selamat malam semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Lovinia, hari ini aku akan menjadi moderator untuk acara kita hari ini yaitu trial permeducation. Dan seperti sebelumnya, sebelum kita lanjut ke tutor hari ini, aku disini akan jelasin sedikit secara gamblang. Sebenarnya permeducation itu apa, mungkin disini ada mahasiswa yang baru yang mungkin masih bingung sebenarnya permeducation itu apa sih gitu kan. Atau mungkin ada mahasiswa yang udah lama gitu ya, senior-senior yang udah tau permeducation itu apa, jadi ya gak apa-apa lah ya. Dikit-dikit gitu kan. Terus, untuk permeducation ini teman-teman semuanya adalah sebuah program kerja yang digarap oleh Kementerian PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimana sudah pernah diadakan pada tahun 2021. Dan di tahun 2023 ini kembali hadir lagi, perluni menghadirkan permeducation dimulai dengan trial permeducation terlebih dahulu, seperti hari ini yang sudah kita adakan. Seperti itu. Nah, untuk hari ini mungkin teman-teman udah pada tau ya siapa tutor kita hari ini. Nah, kalau udah pada tau nih boleh dong ketik dong di chatboxnya. Siapa sih sebenarnya tutor kita hari ini, guys? Boleh dong ya. Ih, masih pada open, masih off-camp dong ya. Ayo dong open-camp teman-teman semuanya, biar kita kayak lebih berasa belajarnya gitu ya. Karena kita disini kan bukan podcast ya, kita disini zoom. Jadi, boleh dong di open-campnya, terus pakai background yang udah panitia siapin. Seperti itu. Karena pastinya, kalau kalian semuanya open-camp, di akhir nanti panitia bakal kasih sesuatu nih. Doperas buat teman-teman semuanya yang aktif pastinya. Dari awal sampai akhir. Seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut ya ke tutor kita hari ini. Izinkan aku untuk memperkenalkan dahulu nih ya, teman-teman. Tutor kita hari ini yang cantik dan pintar dan keren banget pastinya. Yaitu, izinkan aku untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Oke. Tutor kita hari ini yaitu Miss Yovita Chin MBBS, MSC, EMP, MRCS. Beliau merupakan mahasiswa alumni MBBS dari, atau lulusan MBBS dari Peking University. Tahun 2018. Beliau juga merupakan master's in cardiovascular and respiratory health care at Imperial College London. Tahun 2020. Beliau juga merupakan membership of the Royal College of Surgeons of England. Tahun 2023. Untuk experience in training and education. Beliau merupakan trainer and teacher at Momentum in medical training in China. Tahun 2018 sampai tahun 2019. Beliau juga merupakan panitia, atau chair of LDK Peruni, tahun 2020. Organizer of series of introduction to surgery crisis at West Middlesex Hospital tahun 2022-2023. Dan beliau juga saat ini sedang bekerja sebagai junior clinical fellow in sarcoma and colorectal surgery at Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust in London and the UK. Wah, keren banget gak sih? Oke, sebelum kita langsung masuk ke tutor hari ini, kita sapa dulu nih ya, Kak Vivi. Dokter Vivi, mohon-mohon selamat malam Kak Kakak Dokter. Kedengar gak ya suara aku? Halo, selamat malam. Dengaran banget. Oh, aku agak sedikit nervous. Oke, selamat malam Kak Kakak. Udah semangat nih ya buat tutor hari ini ya. Pastinya. Sangat. Happy banget ada banyak yang datang. Thank you banget untuk panik ya. Organisasi ini. Permeducation itu tuh program perlu nih yang bisa dibanggakan banget. Jadi, kalian bener-bener harus ikutin. Bermutu banget. Apalagi pembicara-pembicara yang akan nanti diundang pastinya. Oke, mantap banget ya. Tum-tum-tum, lihat deh Dokter Vivi udah-udah. Semangat banget kan. Pastinya pesernya juga harus dong. Dan sebelum itu, ayo open camp-nya dulu. Biar nanti lebih bergairan kan belajar ya kan ya guys. Terus, teman-teman semuanya mau bilang juga, pastinya di akhir nanti bakal ada games dan doprice buat teman-teman peserta yang aktif dari awal sampai akhir pastinya. Tapi dengan syarat kalian harus open kameranya. Dan aktif dalam kegiatan tutor kita. Begitu. Oke, gak usah menunggu lama lagi. Kita langsung aja tutor hari ini. Oke, untuk Dokter Vivi, waktu dan tempat dipersilakan. Dan tim mohon untuk share screen. Terima kasih. Terima kasih, Nanda. Oke. Tidak kelihatan kah presentasinya? Oke, Aman. Oke. Sebelum kita mulai, kalau misalkannya ada pertanyaan atau apapun, bisa di-type di chat-nya. Atau nanti di akhir presentasi juga ada acara sesi tanya jawab juga. Jadi, silahkan disimpan pertanyaannya dulu. Lalu, boleh kita mulai? Jadi, pertama-tama, topik kita kali ini adalah medical terminology. Kenapa ini penting? Karena belajar medicine itu seperti belajar bahasa baru. Kalau misalkannya kalian gak ngerti, bahasanya apalagi inti. Apa yang dibelajarin. Jadi, sesi kita pertama adalah medical terminology. Dan medical terminology itu sebenarnya bukan topik yang susah kok. karena ini adalah sesuatu yang kita akan be in touch with selama kamu ada di professional ini. Jadi, meskipun pertama-tama mungkin, oh, agak susah nih. Tapi, semakin lama, makin tambah dibaca, makin tambah digunain, pasti makin tambah familiar. Definisi dari medical terminology atau terminology itself, itu adalah bahasa yang digunakan untuk untuk deskripsi dari human body dan komponen-komponennya. Ini juga digunakan untuk mendeskripsi conditions, processes, and procedures. Hampir majoritas lah. Itu tuh diberdasarkan dari Latin dan Greek. Tapi, belakangan ini, bukan belakangan, mungkin selama 100 tahun belakangan ini juga ada word roots yang berasal dari bahasa Inggris juga. Yang nanti kita akan lihat. Oke. Jadi, apa sih komponen atau elemen-elemen dari terminology? Jadi, seperti bahasa Indonesia aja. Misalkannya kita mau bilang, kita ada kata jalan. Jalan bisa jadi berjalan, bisa jadi perjalanan. Tergantung apa yang kita taruh di depan, apa yang kita taruh di belakang, dan apa word root-nya. Jadi, dalam kata perjalanan, word root-nya adalah jalan. Jadi, word root adalah inti kata dari semua terminology. Combining form itu adalah biasanya letters atau vocals yang digunakan supaya pas kita baca kata itu, bacanya lebih enak. Prefix adalah sesuatu yang kita taruh di depan word root. Suffix adalah sesuatu yang kita taruh di belakangnya word root. pertama-tama, coba kita lihat word root. Jadi, word root, as I said, ini itu subjek kata atau inti kata yang kita mau bahas. Jadi, ini misalkan ini digunakan nggak hanya di medical terminology aja, tapi di semua bahasa. Misalkannya, speak itu word root-nya, tambah er, suffix-nya, jadi speaker. Speaker kan seorang yang berbicara gitu, tapi word root-nya adalah berbicara gitu. Untuk combining form, untuk beberapa word root yang kita akan sering lihat di medical terminology, misalnya, Jadi, mungkin kalian udah notice, pas aku baca examples ini, aku ada tambahin O di belakangnya, atau ICO. Nah, ini tuh sebenarnya adalah combining form-nya. Jadi, combining form itu sesuatu yang kita taruh di belakangnya word root supaya pas kita combine, itu bacanya lebih enak gitu. Jadi, dari past, itu kan kayak nggak enak banget kan. Jadi, bacanya gastro. Nah, ini biasanya ditulisnya takke slash. Jadi, G-A-R-O. Jadi, kita tahu word root-nya itu tuh berakhir di letter R, sedangkan O adalah combining form-nya. Oke, next adalah gimana kita menggunakan combining form. Jadi, mungkin kalian juga udah sering lihat banyakkan combining form itu tuh pake O. Tapi sebenarnya ada yang pake I, ada yang pake ICO. Misalkannya, pankreatiko. Tapi, biasanya pake O aja. Misalnya, cardiology, osteoarthritis, gynecology, and things like that. Jadi, next, kita bahas combining form yang kapan sih kita nggak pake combining form? Biasanya combining form itu tuh nggak dipake kalau end of the word root-nya itu tuh vocal and the beginning of the next word root atau beginning of the next suffix-nya itu pake vocal. Jadi, misalkannya disini kita ada hypoinsulinemia. Hypo itu prefix-nya, meaning low. Insulin itu word root-nya. imia itu suffix-nya. Jadi, kosa kata ini, hypoinsulinemia, kalian bisa tebak adalah kondisi di mana di tubuh kita itu tuh insulin-nya nggak cukup. Jadi, kalau misalkannya kita tahu vocab word root-nya banyak, vocab prefix dan suffix-nya kita tahu banyak, jadi, meskipun kita nggak pernah lihat kata itu, kita bisa kayak tebak-tebak artinya apa. Next, itu prefix. Jadi, prefix, pre itself, P-R-I, P-R-E, itu, itu prefix. prefix yang artinya di depan. Jadi, prefix itu kata atau partikel yang ditaruh di depan word root yang biasanya gunanya adalah descriptive. Jadi, ini tuh memberi tahu kita karakteristik daripada kata itu. Misalkannya, ini digunakan untuk membicarakan tentang lokasi, tentang nomor, atau misalkannya berapa count-nya, size, atau color, juga, misalkannya hyper, itu tuh di atas dari average. Pre, before, post, itu after, homo, same, hypo, below, other prefixes yang sangat-sangat umum, misalkannya hemi, untuk setengah, anti, a-n-t-e, juga, artinya before, dan masih banyak lagi. Oke, next up, kita bicarakan tentang elemen kata terakhir kita adalah suffix. Suffix itu, in reference to prefix, itu tuh ditaruh di belakang sebuah kata. Bedanya suffix dan prefix, biasanya suffix itu memberikan arti kepada kata itu. Dia memberikan action kepada root word nya kita. Ini juga bisa mendeskripsikan kondisi, proses, atau status. Jadi, ini tuh memberitahu kita apa sih karakter dari kata itu. Misalkan, yang kita sering dengar, oma, misalkannya insulinoma, hematoma, itu tuh artinya tumor, atau mass. Scope, itu kita tahu adalah suffix dari sebuah instrumen yang ada kamera. reksis rupture, misalkannya ectomy, di appendectomy, salpingectomy, itu adalah cutting out of. Misalkannya edema juga sering kita lihat, yuria juga sering kita lihat, dan tentunya masih banyak lagi. Ada juga suffixes yang kita gunakan untuk merubah satu kosa kata dari singular menjadi plural. Misalkannya vertebra, itu A-nya, kalau misalkan kita spellnya jadi AE, itu jadi plural. Jadi, vertebra, vertebrae. Appendix, itu dari IX, jadi ICES, jadi appendix and appendices, juga sama halnya dengan beberapa akhir kata lain seperti ovum, ova, sarcoma, and sarcomata. Most of the case, kalian bisa get away with cuma tambahin S kalau di Inggris. Jadi, rather than sarcomata, sarcomas juga term yang dilakui. another yang mungkin mau tahu adalah gimana sih, apa sih bedanya American sama British English di medical terminology? Pertama-tama, British English itu tuh lebih rempong. Jadi, biasanya mereka tambahin an extra vocal letter di tengah-tengah kata yang sama. Jadi, misalkannya HEMA, jadi H-A-E-M-A, cara kita pronounce-nya itu tuh nggak beda, tapi spelling-nya berbeda. jadi yang sering kita lihat E jadi A-E dan O-E E jadi O-E jadi kalau misalkannya kalian baca-baca paper atau baca buku ngeliat yang spelling-nya pakai O-E atau pakai A-E kalian bisa tahu jadi kalau misalkannya kalian mau tulis correspondence atau tulis paper jadi bisa didireksikan ke bahasa yang lebih appropriate lah. Alain di American English sama British English itu bisa sama sekali berbeda atau cara mereka combine root yang berbeda. Misalkannya appendectomy di American English itu tuh bilangnya appendicit penggunaannya berbeda tergantung di mana kalian menggunakannya atau context-nya lah. oke jadi itu adalah sekarang hal suatu hal yang penting lagi dalam belajarin medicine adalah anatomical directional terms jadi untuk basis dari ini kita harus tahu dua hal pertama adalah anatomical claims dan kedua adalah anatomical terms ini bisa kita anggap sebagai prefix-nya kata-kata anatomi itu 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 sebenarnya work root-nya corona corona seperti kita tahu corona virus itu kan crown ya jadi kalau misalnya kalian kalian pakai crown kan pakainya begini begini jadi anatomical plane-nya kalau kalian belah diri kalian jadi depan dan belakang gitu next kita mau bahas sagittal planes sagittal berasal dari kata arrow sagittal kalau misalnya tahu sagittarius kan start-nya pakai bow and arrow jadi kalau misalnya kalian imagine ada orang yang shoot an arrow to you jadi dari depan ke belakang kan jadi plane-nya seperti ini jadi sagittal plane itu membelah diri kita jadi kiri dan kanan plane ketiga yang paling penting adalah axial plane kadang ini juga disebut transverse plane atau horizontal planes ini karena namanya horizontal plane kalian ingat jalanan itu kan horizontal jadi kalau jalanan di upper level itu membelah diri kita jadi atas dan bawah oke gak susah sesamat tapi yang harus paling diingat adalah apapun di anatomi kita mau describe apapun di anatomi itu berdasarkan apa yang kita sebut anatomical position dimana seorang itu berdiri tegak muka menghadap depan kedua tangan menghadap depan dan kedua kaki menghadap depan ini sangat-sangat relevan apalagi dalam topik yang kita akan bahas setelah ini directional words atau directional terms jadi directional anatomical terms itu tuh semuanya berbasis dari gimana orang itu berdiri dengan muka menghadap depan badan menghadap depan kedua tangan menghadap depan dan kedua kaki menghadap depan jadi mau pasiennya mau gimana pun dia mau jungkir balik kita harus describe apa yang kita lihat dengan seolah-olah pasien itu sedang berdiri seperti anatomical position itu jadi anatomical position itu kata-kata yang paling penting untuk describe anatomical position itu ada anterior ventral dan posterior dorsal dimana anterior adalah di depan dan posterior ada di belakang medial and lateral di tengah dan di luar superior and inferior di atas dan di bawah jadi anterior and posterior itu tuh terhadap coronal plane ya medial dan lateral itu terhadap sagittal plane superior and axial plane jadi tiga pairs ini kalian akan kalian akan denger terus menerus apalagi kalau misalkan sudah masuk hospital dan sudah mulai describe dimana sih bumps dimana sih abnormality nya yang kalian bisa lihat di pasien itu oke jadi jadi untuk lebih detailnya kita lihat anterior itu tuh di depan misalkannya kita gunakannya seperti kalimat ini the sternum is compared to the thoracic vertebrae jadi kita tahu sternal bone kan ada di depan sedangkan thoracic vertebrae itu ada di belakang jadi kita bilang anterior to posterior on the other hand itu tuh mendescribe bahwa sesuatu itu ada di belakang misalkannya the lungs are posterior to the sternum karena kita tahu lungs kita ada di belakangnya sternum sternum bone jadi ada two next kita bahas tentang referensnya superior than inferior jadi seperti aku bilang tadi superior than inferior itu tuh kita ngomongnya dengan reference of the horizontal axial plane superior itu di atas inferior itu di bawah misalkannya kita ada sampelnya example-nya disini the head is superior to the neck inferior itu di bawah jadi kita disini ada example the femur the femur bone tulang paha kita is inferior to the abdomen lagi yang bisa kita note disini adalah superior and inferior inferior itu belakangnya ada two inferior to superior to karena hampir semua organisme itu kan ada tail jadi kadang kita juga bilang apa yang superior itu tuh kita bilang kevalic apa yang berarah ke buntut kita kita bilangnya caudal ini juga valid tapi konteks penggunaan kevalic dan caudal itu tuh ada beberapa konteks yang lebih umum ini sangat relevan apalagi di misalnya atau di fetal development dan things like that ok medial lateral medial lateral seperti yang udah mention tadi ini mendeskripsikan apa yang ada di luar dan di dalam ini adalah deskripsi yang kita buat in reference to the sagittal plane jadi kalau misalnya kita belah diri kita pas di tengah dari depan ke belakang kita akan dapat dua half yang kiri dan kanan jadi semakin ke dalam semakin ke tengah itu namanya medial makin keluar itu namanya lateral ok jadi yang kita bisa lihat examplesnya disini nose is medial to the ears tentu saja nose itu kan di tengah sedangkan ears itu kan di luar tom is lateral to the little finger kenapa jadi misalkannya kita kita taruhnya begini kalau misalkannya aku unjukin begini tom itu kan di luar pinky finger itu kan di dalam tapi kita harus ingat semua anatomical descriptive words itu tuh terhadap anatomical position jadi meskipun kita taruh tangannya begini ini tetap lateral ini tetap medial jadi seperti itu bayangin ya bukan seperti itu oke all right medial dan lateral is describe semua position relative aku mau men-describe my left eye is medial to my left ear oke jadi ini berguna untuk memberi comparison terhadap structures yang bundled together jadi misalkannya in your groin itu tuh ada nurse ada artery dan ada vein dan di konteks ini kita akan sangat umum untuk mendeskripsikan oh vein-nya itu tuh medial to the artery misalkannya ada kata-kata yang digunakan untuk mendescribe lebih ke tengah jadi selain medial and lateral itu ada juga proximal dan distal proximal itu closer to its origin jadi lebih dekat ke tengah distal itu lebih jauh keluar dan biasanya kita ini tuh reference point yaitu tuh di jantung kita jadi apapun yang keluar atau lebih jauh dari jantung kita kita bilangnya distal apa yang lebih dekat ke jantung kita kita bilangnya proximal kadang reference point nya bisa berubah jadi misalkannya pada saat kita bilang misalnya reference point dari distal adalah struktur dan tergantung dari sistem yang dibahas simbol itu lebih dekat ke jantung distal lebih jauh dari jantung apa sih yang lebih di dalam dan apa sih yang lebih di luar muscular tissue itu oke jadi itu aja semoga jelas kalau enggak aku kembalikan ke Ananda oke 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 terima kasih untuk dokter Vivi yang udah menjelaskan hari ini oke kita langsung lanjut aja ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab nah buat teman-teman semuanya yang peserta hari ini hadir boleh langsung aja yang pengen menanyakan sesuatu langsung nih ya langsung dijawab loh sama dokter Vivi kan ayo teman-teman yang mau nanya langsung aja chatboxnya tuh free ya boleh langsung tanya aja ini kita bisa expect semuanya jawab kahut questionsnya perfectly fine silahkan halo kak saya mau tanya ulang nih proksimal dan distal proximal dan distal apa ya pertanyaannya yang proximal distal tadi kurang jelas kak soalnya tadi ngelag jaringannya boleh tolong dan distal itu proximal itu lebih dekat ya boleh jadi proximal itu tuh artinya sebenarnya lebih dekat ke originnya kalau distal itu tuh lebih jauh dari originnya umumnya reference point dari proximal atau origin dari apapun yang kita describe sebagai proximal itu tuh jantung kita jadi kalau misakanya kalian bayangin index finger kita adalah distal dari wrist kita dari um tall dan wrist um kalau misakanya shoulder itu tuh proximal to elbow jadi reference pointnya adalah jantung kita lebih ke tengah lebih ke tengah di sagittal plane atau lebih ke tengah ke axial plane itu tuh semuanya dibilang proximal apa yang harus diingat adalah tidak semua sistem itu tuh reference pointnya jantung jadi misakanya untuk di gastro intestinal system itu tuh apa yang dibilang proximal adalah lebih dekat ke mulut apa yang dibilang distal adalah lebih dekat ke anus jadi kalau misakanya kita mau bilang appendix kita appendix kita itu proximal to the rectum udah jelas kak atau ya udah jelas kak oke kasih pertanyaannya risal banyak kak oke temen-temen yang lain ada yang tanya gak ya boleh langsung face handnya terus langsung nanya aja boleh open mic-nya gitu aja kalau ada boleh ya temen-temen langsung aja nih langsung di jog sama dokter pivi langsung loh guys ayo dong yang pengen bertanya boleh banget ya oke kan boleh dong open mic-nya dong oke mantap jadi aku mau tanya tadi yang lanjutannya dari kak risal kak rifal lupa berarti kan tadi kalau personal distal itu patokannya mulut sama inus ya terus kalau misalnya kalau ngomongin femur itu gimana terhadap inus misalnya kalau ngomongin anus terhadap femur itu kan karena sistemnya berbeda satu GI system satu musculoskeletal system jadi biasanya untuk describe ini bukannya distal dan proximal tapi medial dan lateral karena anus kan ada di tengah sedangkan femur kan di lebih keluar jadi yang dipakai adalah medial dan lateral biasanya proximal dan distal itu tuh dipakai kalau misalnya kedua item yang lagi dibahas adalah dari sistem yang sama jadi kalau misalnya kalian notice tadi aku tuh compare finger dengan wrist atau elbow dengan shoulder bukan elbow dengan eye misalnya jadi proximal dan distal itu biasanya sesuatu yang kita pakai untuk dua hal yang berasal dari sistem yang sama atau sesuatu yang ada di berada di satu kontinium misalnya the GI tract gastrointestinal tract atau the musculoskeletal system karena kan musculoskeletal itu kan continuous gitu terima kasih terima kasih terima kasih itu kan ayo 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 dulu ya sekarang jam 9.40 atau kita langsung ke flashcard aja Dr. Vivi gimana yaudah karena kayaknya udah pada paham semua ya kita langsung aja kali ya langsung ke flashcard yang akan langsung Dr. Vivi boleh krim linknya langsung ke itu atau di chatbox ya boleh oke teman-teman udah bisa dilihat ya di chatbox itu linknya udah di kirim sama Dr. Vivi boleh langsung di klik aja dan langsung login aja oke oke Kak Andi boleh dilihat dong udah berapa terima kasih oke jadi flashcard ini udah dipersiapkan oleh Andi untuk prefixes suffixes dan workgroups yang kita sering lihat dan pastinya berguna banget dalam journey kalian di profesi ini jadi cara kita main ini menurutku kita bisa coba minta partisipasi kalian nih jadi sebelum kita flip cardnya gimana kalau kalian tebak apa artinya oke atau mungkin kalian kalau misalkannya open mic itu malu-malu boleh coba repeat gimana cara bacanya diam-diam sendiri oke jadi kata pertama yang kita mau bahas adalah mono mono oke kira-kira coba type di chatbox apa sih artinya mono ini kayaknya gak cuman di gak cuman di medical term aja yes well done jadi mono itu artinya want atau single singular oke kata selanjutnya adalah by by apa sih artinya by prefix by nice well done guys by itu atau biasanya kita bilang sepasang misalkannya bilateral itu dua-duanya kedua sisi oke next word next word ada tree tree ini juga kata yang paling umum nice well done guys tiga jadi gak ada banyak bagian tubuh yang ada tiga tapi banyak yang banyak digunakannya dengan arti misalkannya tripod next word kita ada tetra tetra ya kita kayak lagi belajar berhitung aja ya jadi kita mulai dari satu mono dua by tiga tree tetra four oke mulai kreatif oke next kita ada kita ada tebak-tebakan untuk prefix yang artinya located beneath the skin apa sih kira-kira kalian bisa tebak gak ya located beneath the skin apa sih word rootnya skin beneath itu kan di bawah apalagi prefix pertama-tama apa sih prefix yang kalian tau itu tuh artinya di bawah nice para kita oke jadi apa apa word rootnya cut word rootnya itu tuh sebenarnya cuman cut doang sub adalah prefixnya nius adalah suffix yang memberikan arti bahwa ini mendeskripsikan dimana lokasinya oke next kita ada retro sternal first of all aku aku mau kalian belah kata ini jadi prefix word root dan suffixnya retro retro sternal dan all apa sih retro itu ayo guys retro itu artinya apa retro itu artinya di belakang sternal adalah word rootnya dimana itu mendeskripsikan sternal bone kita nice well done Rama jadi artinya retro sternal adalah di belakang sternal bone kita oke next word adalah oligo hydram nyus coba di belah belah katanya di belah belah jadi oligo hydra amnios yes betul jadi oligo artinya adalah sedikit hydro itu kan air amnio itu am amnio jadi hydram amnio adalah fluid yang ada di sekitar vitus oligo adalah sedikit jadi oligo amnio adalah insufficient amniotic fluid sebenarnya kalau misalkannya kalian bisa belah katanya kalian bisa tebak tebak oke next word multi multi ini rasanya gak gak relevan atau eksklusif ke medicine banget tapi multi tau lah ya banyak artinya well done next kita ada pandemik 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 baru covid 19 pandemik bisa gak coba kita belah kata pandemik pan pan adalah suffix prefix demi adalah word run ik adalah suffix jadi pandemik artinya adalah basically ada dimana-mana next word kita tetra kita sudah bahas tadi pan baru saja kita bahas sebagai part of pandemic apa sih pan cellular baru baru kita bahas pan coba kita cari word root nya dan kita cari suffix nya pan cell cell do really then are not exactly banyak cell karena pan itu kan artinya semua or everywhere jadi pan cellular itu artinya di semua cell di seluruh cell itu atau di semua cell yes well done next kita ada holy holy ini juga gak eksklusif ke medicine at all jadi ini prefix yang artinya adalah many nice next kita ada pseudo pseudo yang artinya apa guys nice well done false juga bisa jadi pseudo artinya adalah palsu atau false dan ini biasanya digunakan sebagai di depan kondisi-kondisi yang mimik kondisi lain misalnya pseudo hypocalcemia pseudo hyponatremia pseudo membranous colitis etc ok next word kita ada retro isofasial retro isofasial coba dibelah-belah katanya kita ada retro esofago and all apa sih arti katanya retro esofasial more like retro like yes di belakang esofagus betul sekali para kita ok coba kita lihat our next word oligosaccharides oligosaccharides coba dibelah-belah dulu jadi oligo yang tadi kita udah bilang meaningnya adalah sedikit saccharide itu sugar basically es adalah plural form right jadi oligosaccharides adalah sedikit gula jadi gula yang replikasinya sedikit short chains of sugar molecules ok next kita ada omni omni biasanya ada dikata omnipotent omni kira-kira apa sih artinya omni many 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 juga betul jadi omni itu tuh segala tadi ada juga kata pen juga can mean all jadi tergantung konteksnya prefix yang kita gunakan kadang juga berbeda ok let's go to next word polypeptide polypeptide jadi bina kalian juga pasti udah bisa cop-cop katanya poly dan peptide poly meaning many peptide itu peptide jadi polypeptide adalah chain atau sebuah molekul yang berdasar dari a few amino acids ok next kita ada sublingual sublingual tadi kita udah bahas subcuticular sekarang kita ada sublingual kita cop-cop dulu jadi sub ling gu and tau jadi sub di bawah linggu adalah tau lidah all adalah kata yes jadi di bawah lidah oke well done rama next word kita ada retroperitoneal retroperitoneal jadi kita ada apa ya retroperitoneal 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 jadi di belakang apa sih yes di belakangnya peritoneum jadi sebenarnya adalah di retroperitoneal adalah bagian di dalam abdomen yang tidak di line up sama peritoneum oke next kita ada oligospermia oligospermia tadi kita ada bahas apa ya oliguria coba diingat-ingat apa artinya oligospermia mungkin kalian udah tau ya spermia jadi sebenarnya A yang ada di belakang kata ini oligospermia A itu adalah sebuah suffix jadi A di sini memberi tahu kita bahwa oligospermia adalah sebuah condition jadi suffix A adalah suffix dimana itu tuh adalah sebuah kondisi oligospermia oligospermia adalah kondisi dimana somebody has a low sperm count ok ok next kita ada oligo which we have talked about jadi bisa di next well well done that's everything really thank you partisipasinya guys aku kembalikan ke ananda ok wah keren banget nih udah banyak banget yang jawab tadi kak dokter yang keren banget terima kasih buat temen semuanya yang udah aktif ya aktif banget banyak banget tadi aku lihat di meeting chat ok kita langsung lanjut aja jangan masalah lama-lama lagi sebelum kita lanjut ke game selanjutnya kita foto dulu nih bareng dokter TV ya ok buat temen-temen semuanya boleh open cam dulu kita foto bareng habis itu kita lanjut lagi ke game selanjutnya aku tunggu ya temen-temen semuanya ayo ok 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 kita langsung aja ya kak Andi udah siap siap ayo temen-temen yang masih mau on cam ditungguin ya sisir rambut blokauta ya ayo temen-temen kita munculin semua mukanya ok ini boleh saya izin mulai screenshot hari kita berpose 1 2 3 oke ada baron-baronnya itu satu pose lagi gimana mau barangan mau barang kak Andi kak Andi boleh gaya raksana kak Andi ajak oh iya diajarin dulu kak Jukri diajarin dulu gimana gaya raksana tuh jadi CPP ini gaya kabinet kali ini jadi ntar tangan 2 tangan 1 ini bukan simbol politik ya temen-temen oke boleh hitung kan izin tangan tangan 2 nya tangan kiri atau tangan kanan nih itu bener CPP udah jadi bentuk oke tanganku agak aneh izin ya mohon maaf saya mau screenshot 1 2 3 oke siap terima kasih teman-teman terima kasih guys terima kasih kak Andi oke kita langsung lanjut aja ya kacara selanjutnya yaitu ini lanjutannya adalah games jadi games kali ini akan langsung dibantu sama kak Andi lagi yaitu games ini dari kahut jadi regulasi permainan ini kita harus login dulu guys ke kahut.it jadi boleh dong kak Andi dipirim langsung linknya mungkin linknya dulu ya temen-temen bisa langsung oke ini buka website kahut.it kalau punya apps nya lebih bagus lagi terus masukin pin game nya ini saya tunggu disini namanya pakai nama sesuai zoom ya biar nanti gampang dipetain ya silahkan temen-temen ditunggu oke temen-temen kita nunggu sampai 5 menit ya 5 menit ya temen-temen ayo ayo abis ini kalau kalian ada yang masuk dan main terus menang bakal ada sesuatu nih dari panitian ya gak kak Andi tentu makanya oke saya suruh anda untuk join dan siapkan VPN untuk bermain temen-temen agak cepat sedikit karena ini belum ada yang join di tempat saya ini enaknya pakai itu sih pakai 2 device jadi laptop nya buat itu buat lihat soalnya hp nya buat lihat jawabannya ayo temen-temen ada 18 orang di room ini ini kak Tom kak Tom itu tolong di room bisa gak biar kita gampang petainnya oh temen-temen nanti eh gak ada ini kak Tom ganti dulu namanya dong tolong biar gampang kita periksa nanti ini kak Yanto beneran ada di 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 cerita apa kan ya kayak Yanto kan Juna modulo di berapa videonya 1 2 3 4 5 6 7 7 orang masih kurang 7 kurang 8 11 11 orang mari eh 10 kurang 8 orang lagi oke oke 123456789 9 orang kurang 7 lagi di luar CVK dan saya ayo guys cepat 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 buddin brother siapa ini buddin brother di list di list di list aslinya gak ada si siapa ya ini lah kok ada yang list 1 ke michelle kak perni kakuddin kak elisa kakayantar di maghita dan anda kakmishal kakapapita itu berapa kodenya pak 668 2757 bisa namanya pakai nama asli disarankan menggunakan device yang berbeda untuk peralaman bermain yang lebih baik tapi kalau device sama gak apa sih cuma peralaman yang lebih baik doang atau tunggu 3 orang lagi deh kalau kelamaan gak ada yang ikut nih yang lainnya mohon maaf dulu kedapatan dia deh hehehe sikok bagi dua siapa kulai sikok bagi dua tidak ada berbis nama ini siapa lagi siapa lagi udah kurang satu sikok bagi dua sikok bagi dua Oke udah 12 orang yang lainnya apakah tidak mau join kalau nggak mau join saya izin mulai soalnya Anda kita bisa dihantikan nggak join-1 minus 1 kawan sifat satu lagi saya lock Pada kawan ditunggu Ada satu Jadi siapa yang mengerjain terus bergir Atau mau saya, eh mau saya mulai aja gimana Pada menunggu teman-teman yang Tidak tahu entah kapan bergabung ya Oke lah saya izin lock Dan saya mulai Ayo Nick Oke ada tiga orang yang jawabnya Kurang tepat Tanda mungkin pencetnya ngasal atau gimana Nggak ngerti Berarti saya jelaskan sama Kak Vivi Wah Kak Anandol Vini yang paling atas Yang lainnya benar juga sih Cuma kurang cepat Jadi cepat-cepatan ya Dan benar pastinya Lanjut Who was the middle? Aduh udah dijelasin sama KVQ juga Ada medial, radial, caudal, dan posterior Empat orang menjawab Lima orang Masih lima orang Elapan Sembilan Mantap Tujuh orang memperhatikan kelas Tiga orang entah kemana tadi Kita lihat cap yang paling atas Wah Udin brother Menyusul Keanandol Vini yang hilang Entah kemana dari kelas men Kezekiah masih Nottinger di posisi dua Oke banyak yang naik sih Keanandol hilang Saya lanjut ke soal nomor tiga Oh ada gambar Oke Ini gambar otak Tapi yang ditunjukkan Ngarah ke Palaknya otak Apaan tuh? Ada posterior Ada cranial, caudal, dan anterior Yang mana kira-kira? Kenapa terdistribusi dengan rata jawabannya? Saya tidak tahu juga kenapa Karena anda yang menjawab Wah Siko bagi duo Emot api Karena tiga kali menjawab dengan benar Sayang sekali Babang Udin Turun ke posisi dua Yang lainnya masih stabil Bagian toh naik ke lima Lanjut Gambar Gambar apaan? Gambar ada panah-panah Panah Tunjuk ke dalam Apaan nih? Ya gampang ini mah Masih Inggris ini Satu orang ini Oke Anda melayani umat Boleh unik Tapi Jangan sekarang uniknya Anda harus menarik kali ini Gavara Vita menyusul Di lingkat lima Siko body duo Dan empat lainnya Masih stabil Posisi masing-masing Kita lanjut Kita udah setengah jalan Gambar lagi Itu Gambarnya ada Panah-panah Dari tengah Ke samping Opsi ada retro Ada superficial Peripheral Dan medial Ini saya gak bisa jawab Wow ada dua orang Yang melayani umat Yang lainnya Di jalan yang benar Siko body duo masih Wah gila Siko body duo Gak ada yang mau Balap apa Gak ada obat ini Gak ada obat ini Gak ada obat ini Bagaimana jawaban benar Menurut-turut Jangan-jangan nge-cheat nih Dan berat-beratnya turun ke tiga Bagaimana Posture Posture itu apa Gak tahu Yang mana tuh Gak ada orang lagi Tiga dua satu Oke Siko body duo Hilang Dari Amat Api-apinya udah hilang Kak 5 gita Oh berarti cuma Kak 5 gita yang jawab Benar ya Oke Cranial Berarti ini keren Hilang Tadi kita udah jawab Bukan sih Oh iya Tapi gambarnya Mulai bermacam-macam Dia jawab yang benar Jangan terkecoh Sumpah Guys Jawabannya Nah kan terkecoh Kan dibilangin Jangan terkecoh Ya itu yang menggambar otak Tapi kan yang anak ada pala Dia lah Pengarah ke kepala Waduh Babang Udin Langsung naik Ke puncak Siko body duo Turun keempat Kenapa Kata yang salah Dengan anda Seperti tadi Berapi-api Nomor apa Gambar Gambar apakah Ada panah Dari pusat Ngadap ke depan Opsi Dan oleh jika Foksimur A tier sama Distal Tujuh orang Gak panah Sebelum orang Sebelum orang Sebelas 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 Ada Tiga Empat Enam Orang yang Jawab Salah Tiba Ada Salah Sebelas Oke Memang Apinya Udah Ilang Berarti Dikanya Kak Udin Salah Kak Kornen Naik Kelima Siko Bagi Dua Turun ke Lima True Or False Superficial Ini Jadi Superficial Bener Atau Salah Bener Distribusi Oke Masih Banyak Yang Bener Oke Lah Kak Farafita Strike Tiga Correct Answers In Row Amang Udin Masih Maintain Cross Mending Dik 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 Zaki Ah True Post Superior Superior Bukan Eh Oke Oke Sebagai tadi 64 Eh Oke Oke Langsung Close Men Ternyata Cuy Peringkat Tiga Ada Kak Farafita Peringkat Dua Ada Zaki Peringkat Satu Ada Udin Brother Tapi namanya Siapa ini Coba Udin Ngomong Siapa Itu Saya Ngomong Ini Ini Siapa Udin Cuy Kayak Apa Mau Ngomong Ini Kalau Udin Ini Siapa Ketik Dari Siapa Rizal Rizal Ini Udin Brother Oke Karena Rizal Kameranya Hidup Kameranya 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 Mau hidup Oh Yaudah Oh Iya Bisa Tolong Dipinin Si Rizal Eh Nyalain Kameranya Saya mau Pilih Spotlight Gila Jadi Menang Prince Rizal Jadi Ini Prince Sama Rizal Oh Gabung Udin Brother Oke Baik Saya Izin Screenshot Anda Pemenangnya Selamat Dia Akan Misu Terima kasih Tapi Ini Dia Menang Karena Emang Dia Cukup Aktif Dalam Menjawab Dan Bertanya Jadi Asalnya Penerainya Bukan Cuman Dari Kahut Doang Sih Kan Kahut Cepat Cepat Tanya Tengah 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 Tadi Tadi Hanti Saya Chat Thank you Oke Thank you Kandi Wah Keren banget Ya Kahri Sal Selamat Oke Ini Kandi Kita Bakal Lanjut Ke Pengumuman Kira-kira Ini Mau Diumumum Ya Lewat Sharsin Atau Gimana Pengumuman Kayaknya Gak perlu Itu Sudah Saya Umumin Dan Tampang Dengan Jelas Muka Kahri Sal Disitu Dan Berdiem Atas Nama Udin Brother Oke Kalau gitu Kita langsung Lanjut Aja Ke Pengumuman Tapi Pengumuman Kali Ini Adalah Peserta Terbaik Dan Teraktif Untuk Malam Ini Ikut Trial Per Medication Malam Ini Mungkin Langsung Aja Kandi Langsung Ditunjukin Aja Siapa Yang Menang Siapa Yang Kalian Aktif Pastinya Dari Awal Sampai Akhir Yang Selalu Jawab Pertanyaan Dari Dokter Jadi Pengumuman Kali Ini Adalah Akumulasi Dari Teman-teman Semuanya Yang Aktif Terus Yang Menang Kahut Tadi Dan Yang Open Camp Harusnya Cuman Ini Pada Gak Open Camp Oke Kandi Kira-kira Udah Siap Belum Ya Wah Prince Lissar Langsung On Camp Pengen Menang Langsung Langsung Dari Awal Ya Harusnya Dari Awal Dong Ya Kak Karisal Tapi Karisal Saya pikir dulu Jadi Oke Kita tunggu Kita hitung Dari Lima Andi Sebentar Dari 20 Dari 20 Sama Banyak Oh Lagi Mikir Ini Soalnya Tadi Lama Banyak Yang Artif Lama Banyak Yang Gimana 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 Jadi Udin Berater Jangan Senang Dulu Oke Oke Mungkin Kita langsung Ini Aja Kali Ya Sembari Nunggu Ke Andi Jadi Teman-teman Sebelum Keluar Dari Zoom Ini Nanti Teman-teman Anitya Akan Mengirimkan Questionnaire Ke chatbox Jadi Questionnaire Ini Tujuhannya Adalah Untuk Sebagai Survei Jadi Hari Ini Kita Ada Kelas Child Premium Mungkin Next Bakal Ada Kelas Yang Premium Jadi Kelas Premium Ini Akan Disurvei Dahulu Dari Teman-teman Semuanya Peserta Yang Datang Dan Peserta Yang Belum Datang Hari Ini Jadi Bakal Kita Sebar Nanti Dari Kondisikan Regulasinya Disesuaikan Dengan Peserta Atau Siswa Yang Akan Masuk Ke Permudication Kelas Selanjutnya Seperti Itu Jadi Mungkin Dari Kak Steven Boleh Langsung Dikirim Aja Questionnaire Di Group Atau Di Chatbox Jadi Teman-teman Bisa Nanti Sebelum Pergi Atau Meninggalkan Zoom Ini Kita Bisa Langsung Isi Dulu Jadi Buka Andi Untuk Mengumum Siapa Yang Paling Aktif Seperti Itu Oke Ini Kak Steven Udah Kirim Linknya Teman-teman Jadi Teman-teman Boleh Langsung Klik Aja Linknya Tersebut Kemudian Boleh Diisi Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Rasakan Dan Apa Yang Kalian Pengen Putarkan Seperti Itu Oke Sementara Lohan Kawan Kan Fasal Nge-like Siapa Ya Kalau Menurut Teman-teman Kalau Tadi ya Maksudnya Aktif-aktifnya Mereka-mereka Klik-klik Siapa Yang Pantas Untuk Menjadi Pemenang Dan Mendapatkan Hadiah Dari Kami Saya Sini Dipe Lama Cuma Kalau Teman-teman Ada Mengomong Nih Ih Kayaknya Ini Lebih Pantes Boleh Diutarakan Atau Mau Nunjuk Tanya Sendiri Agak Lain Tapi Oke Kalau Anda Pantes Mendapatkan Hadiah Yang Akan Kami Berikan Hadiahnya Lumayan Oke Nggak Bagus Bagus Banget Tapi Oke Menambah Ilmu Anda Menambah Pengetahuan Anda Menambah Apalagi Tiket Kayak ini Tidak Tidak Lunden Oh Mau Mau Gitu Minta Sama Om Jikridul Ya Biar dibajetin Makanya Ayo Guys Udah Berakhir Untuk Pengumuman Kali ini Udah Berakhir Jadi Mungkin Next Class Ini Kayaknya Kak Adi Udah Ada Kandidat Kita Hitung Udah Bisa Hitung 20 Oke Mungkin Teman-teman Boleh Langsung Diisi Aja Link Yang Tadi Udah Kita Sebari Oleh Kak Steven Nanti Mungkin Kalau Misalkan Ada Teman-teman Yang Miss Nanti Kak Steven Bakal Share Lagi Di Grupnya Dan Mungkin Juga Nanti Di Instagram Perluni Juga Kita Bakal Upload Instastory Jadi Teman-teman Gak Khawatir Untuk Ketinggalan Ya Oke 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 Jadi Berdasarkan Hasil Keputusan Kami-kami Semua Menurut Menurut Kami Yang Paling Pantas Untuk Menang Adalah Yang Menang Klik Satu Yang Menang Klik Satu Mana Satunya Satu Ini Buat Kaudin Soalnya Kaudin Emang Tadi Lumayan Aktif Dan Kahudnya Jawab Satu Tapi Saya Lihat Kerjanya Tidak Serian Dih Berdua Sama Kak Prince Jadi Itu Perkenangan Kami Jadi Kavaravita Tadi Aktif Flashcard Dan Oke Boleh nih Kak Kavaravita Open Camp Do Ada Sepatah Dua Kata Ada Kavaravita Ini Dulu Juga Panitia Dari Permeducation Loh Keren Halo Kavaravita Boleh Open Camp Kita Mau Lihat Gimana Perasaannya Gitu Kan Oke Mungkin Kak Kavaravita Lagi Ada Kelas Kali Lagi Di luar Bisa aktif Ada Teman-teman Yang Kavaravita Keren Lagi Di luar Masih Menyempatkan Untuk Ikut Permeducation Keren Bangan Oke Tapi Gak Apa-apa Mungkin Nanti Next Class Kita Bakal Ada Do Price Lagi Dari Kak Andi Gitu Kan Mungkin Ticket Kemana Kak Andi Ke Shanghai Kalau Masih Shanghai Kita Kasih Apaan Oke Nah Sip Oke Teman-teman Terima kasih Teman-teman Yang udah aktif hari ini Yang udah ikut Kelas kita hari ini Semoga Pastinya Acara kita hari ini Pelajaran kita hari ini Dari Dokter TV Itu bisa bermanfaat Dan mendapatkan Penergahan Untuk teman-teman semuanya Dan aku Ingatkan Ingatkan lagi Buat teman-teman semuanya Jangan lupa Untuk Menisi Questionnaire Yang sudah disiapkan oleh Kak Steven Dan teman-teman lainnya Panitia Dimana nanti mungkin Akan sebagai Apa Menjadi Pandangan Untuk tim Panitia Untuk Membesarkan Permedication yang Lebih baik lagi Dari sebelumnya Seperti itu Dan Aku Mau ucapin Terima kasih juga Kepada Dokter TV Yang sudah Menyimpatkan Waktunya Untuk hadir Di Permedication hari ini Karena kita tahu ya Dokter TV Sekarang lagi bekerja juga Tapi Menyimpatkan diri juga Menjadi mentor Itu luar biasa sekali Terima kasih Dokter TV Semoga kita bisa bertemu lagi Di kesempatan yang lain Dan terima kasih Untuk teman-teman semuanya Yang sudah mengisi Dan ikut dalam Trial Pendidication kali Oke Saya Ananda Lovinia Mengundurkan diri Selamat Selamat malam semuanya Semoga kita bisa Ketemu lagi Di Wabarakat 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Semua Good night Beserta sama KBV Tunggu di Klas format berikutnya He 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 Ying Kak edited by Wabarakat Desaudible Terima 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 K Terima 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 kasih. 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 ya guys, izin mundur diri ya dadah dadah dokter thank you